Intro Pernah siapa yang pernah dengar sahabat nabi namanya sulek Yang tau angkat tangan nanti saya tanya benar sejuta hadianya Siapa yang tau sahabat nabi namanya sulek Angkat tangan Satu juta Satu juta lima ratus Saya serius Dua juta Lima juta Serius Ya belakang Tolong diberikan mic itu belakang Nanti kan ada fundraising ya Kalau salah itu wajib nyumbang tuh Ya Ada mic gak MC MC Itu micnya mahal tuh lima juta kalau benar jawaban Ada Baik mas Saya tanya satu aja Satu pertanyaan Tolong staff saya ditandai ya Benar dapat hadiah Salah harus nyumbang Tolong dibantu Hawi InsyaAllah Itu Hawi apa Hawi Kalau Hawi jalannya cepat tuh Lari mas mas Lari Alhamdulillah Jazakallah khair Maaf jidah sebentar ya Sambil nunggu Muhammadiyah Banyak 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 Yang kencang Muhammadiyah Mumpung kita live hari ini Ini live kan ya Kameranya Mana kameranya Itu yang live ya LSI Tolong lihat ya Muhammadiyah Alhamdulillah Supaya dikoreksi surveinya itu Mas Belakang Sudah nyambung Ya saya cepat saja Nabi punya sahabat Bukan dari Madinah Namanya Sulek Pertanyaannya Dari daerah mana Sulek itu Sudah sini aja Antum sini Cepat lari Sudah saya kasih bocoran tuh Sudah gak usah di Google Sebagian dah cari di Google 5 juta nih Eh mas Ini mas Alhamdulillah Kasih plus dulu Sudah disitu aja Sini 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 Alhamdulillah Baik sini mas Salam Namanya siapa Yulianto Andri Baik Dari mana Dari Yogyakarta Apa jawabannya Sulek dari kota Gotofan Nama populernya siapa Sulek L Gotofani 5 juta rupiah Alhamdulillah Alhamdulillah Pekerjaannya apa Mekanik Mekanik Masya Allah Mas tolong ya Staff saya ya Gak sia-sia lari ya Alhamdulillah Sudah menikah Alhamdulillah Belum Siapkan buat mahar ya Sini 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 Ibu Ini Alhamdulillah 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 Saya kasih pertanyaan Di atas rata-rata Dan bisa jawab Ya Insya Allah Saya lihat baik juga Ada bekas tanda sujudnya Nabi menyampaikan Jika ada seseorang lelaki Yang kau rilo Dengan akhlak Dan agamanya Maka jangan Buang peluangnya Ya Beliau Belum menikah Dan sudah siap Dengan maharnya Terang mas Buk tangan dulu Alhamdulillah Masya Allah Saya lihat sebagian Sudah ada yang sinyal Yang tanda-tandanya Mas Jadi pakai saat Sekarang ini Ustaz Paterahman Ibu-ibu kita ini Banyak yang sudah Quran nih sekarang Saya di Bekasi sekarang Kalau ada yang mau melamar Itu orang tuanya Sudah mensyaratkan Hafalan Quran Dikalau nanya Berapa hafal Quran Berapa jus Tapi yang menarik begini Ada seorang kiai Punya anak perempuan Cantiknya tak terlukiskan Solehannya bagus Yang minat tiga orang Begitu datang Pertanyaan pertama Adik namanya siapa Saya Anas pak katanya Baca surat Anas Cek mahras Baca selesai Kedua datang lagi Adik siapa Tarik pak Baca surat Tarik Yang ketiga Karena dengar kisahnya Wajahnya pucat Tapi ini anak pinter Begitu ditanya Adik namanya siapa Saya Imron pak Belum selesai Cuma panggilan sehari-hari Kulhu Sulek dari Gotofan Datang Dikenal dengan Sulek Al-Ghutofani Bukan orang Madinah Makanya Ada Al-Ghutofani Dari Gotofan Datang ke masjid Nabi Riwayatnya sahih Nabi sedang khutbah Begitu datang Beliau langsung duduk Ingin i'tikaf Tapi langsung duduk Sedangkan orang Madinah itu Sudah tahu Kalau mau datang ke masjid Masuk dalam Ingin i'tikaf Duduk Walaupun sementara Maka sunnahnya Solat dulu dua rokat Jelas? Lalu tiba-tiba Nabi berkata begini Kala-kala Rasulullah S.A.W Iza Dakhala Ahadukumul Masjidah Wa arada An ya'takifah Fala yajlisa Hatta yusallia Ra'atain Indahnya Lisan Nabi Tidak pernah Menyakiti Tidak pernah Mencela Tidak pernah Menuduh Tidak pernah Menyudutkan Dibuat Kata-katanya Umum Kata Nabi Jika ada Di antara kita Yang hadir saat ini Masuk Masjid Dan ingin Duduk Menyimak Atau I'tikaf Maka Alangkah Lebih baiknya Jangan langsung Duduk Tapi solat dulu Dua rokat Semua tahu Itu Ditujukannya Itu Semua paham Orang Madinah Ngerti Masuk Solat dulu Baru duduk Tapi orang Madinah Yang hadir saat itu Mengerti Yang dimaksud Nabi Bukan Tahiyyatul Masjid Karena Umum Jemaah Sudah tahu Tahiyyatul Masjid Yang dimaksud Nabi Ada tamu Kita baru Datang Mungkin Dia bukan Orang sini Karena itu Dia belum tahu Bagaimana ketentuan Yang telah Saya sampaikan Sebelumnya Itu Jemaah Yang kumpul Itu langsung Semua melihat Kepada Tersulek Dan yang terbersih Di benaknya Saudara Saya datang Punya keperluan Apa ke masjid Yang bisa Saya bantukan Itulah Jemaah Artinya Semua yang datang Ke masjid Itu selesai Masalahnya Dan hebatnya Mereka tidak pernah Melihat status Sosialnya Siapa Saya tidak Sepanjang Bisa berbuat Baik Semua Mengacungkan Tangan Datang Seorang Dari Safar Ke masjid Tiba-tiba Nabi Umumkan Kita kedatangan Tamu mulia Siapa yang mau Menjamu beliau Malam ini Semua Angkat tangan Semua Angkat tangan Jemaah Tapi yang Paling duluan Ngangkat Itu yang dipilih Nabi Si Fulan Yang akan Menjamunya Dibawa Ke rumahnya Dengan Penuh Senyuman Dan Kebahagiaan Memberikan Berita Gembira Pada Istrinya Kalau bahasa Kita Sayang Kita punya Anugerah Hari ini Kita punya Anugerah Padahal Di rumah itu Persediaan Makan itu Cuman tinggal Sepiring kecil Yang disiapkan Itu pun Hanya untuk Anak mereka Tapi ketika Melihat ada Pahala Disimpulkannya Ini peluang Jamaah Lalu apa Komen istrinya Saya mau Tanya ibu Udah bu ya Ibu Stok di dapur Beras tinggal Sedikit Sudah Ditunggu Anak Yang lapar Nunggu Makanan itu Dimakan Sebelum Tidur Kuotanya Porsinya Hanya tinggal Untuk Anak Itu Tiba-tiba Suami Ibu Bawa Tamu Minta Dijamuk Perasaan Ibu Bagaimana Kamu Ngapain Bawa orang Kesini Udah Tahu Porsinya Tinggal Sedikit Bikin Status Nggak Nyangka Nyangka Dikomenin Dari Jauh Emang Kenapa Mbak Jauh Apa yang disambut oleh istrinya tercinta itu Keluarga Jadi spirit di masjid Dibawa ke rumah Tidak utuh di masjid Apa yang diajarkan oleh Nabi Jamah di masjid Dibentuk di dalam rumah sebagai pendidikan keluarga Begitu datang istrinya menyambut Masya Allah Berkah ya sayang Allah yang memilih kita untuk mendapatkan pahala dan kesempatan ini bukan orang lain Ditidurkan anaknya Disiapkan makanannya Suami bawa Digelapkan penerangannya Dihidangkan Dimintakan maaf Sebagai bagian dari penghematan Ini kami sampaikan kita makan bersama Yang tamu makan dengan lahap Yang tuan rumah cuma membunyikan seakan-akan dia makan Dan ibu serta anak Tidur dengan dahap menahan lapar Sampai dengan keesokan harinya Taukah anda apa yang terjadi? Besoknya Sifat jamaah di masjid Percikannya dengan pendidikan tarbiah di rumah Menghadirkan apresiasi dari Allah Dengan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10 Itulah jamaah Itu kalau kita praktekkan sekarang Ada yang datang ini dokter Tolong yang dokter angkat tangan Ada yang dokter enggak? Angkat tangan Ada itu Lakang di depan Masya Allah Tiba-tiba maaf Ada orang yang sakit Atau keluarganya sakit Enggak mampu berobat ke rumah sakit Ketemu dokter Sifat jamaah di praktekan Tanya Dok ada gejala begini-begini-begini Obatnya apa? Selesai tanpa harus ke rumah sakit Ada yang belum dapat pekerjaan Datang ke masjid Ternyata yang datang itu Yang punya peluang banyak pekerjaan Pabriknya 9 Perusahaannya 50 Ketemu Database di masjid ada Dikumpulkan di situ Ketemu Konsultasi Dapat pekerjaan Jadi gimana caranya Yang datang itu dengan sifat jamaah Masjidnya Kita punya sentral di setiap lokal Apa yang terjadi? Anda pulang Koneksikan setiap masjidnya Pakai sifat jamaahnya Gimana caranya Kalau orang datang ke situ Yang lapar Pulang kenyang Yang haus Hilang dahaga Yang tidak punya pekerjaan Direlasikan dan direkomendasikan Kepada yang punya peluang Kalau itu bisa kita gunakan Di era milenial saat ini Saya punya keyakinan Anda akan melihat Islam Bukan hanya tertulis dalam Mushab dan dokumentasi hadis Tapi Anda akan melihat Islam Dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya Nah saya berharap Muhammadiyah Aisyah itu yang menginisiasi Madlis Tabli Kita agennya nih Pak Ibu Teman-teman Kita agennya Karena kata Nabi Ingat baik-baik Saya gak tahu Eranya sudah datang Atau belum nih Sayati alaikum zamanun Atau kama kala Rasulullah SAW Akan datang satu era Dan di dalamnya ditandai Dengan takar buzzaman Ketika eranya datang Tandanya waktu semakin cepat Terasa Kata Nabi setahun Kayak sebulan Sebulan kayak sepekan Sepekan kayak sehari Sehari kayak sekilatan Kayaknya baru kemarin Saya berada disini Pramuk Tamar Sekarang sudah kesini lagi Sudah terasa belum eranya Sudah Dua Takorubula Aswak Pasar mudah diakses Digitalisasi sudah berkembang Yang dulu Anda berangkat ke pasar Naik angkot Naik motor Belanja Ulang Sekarang klik Datang barangnya Sudah datang eranya Ketika era itu tiba Maaf Yantasyirul kezib Tantasyirul fitan Fitnahnya banyak Manipulasinya banyak Hoksnya banyak Perselisihannya banyak Sudah tiba eranya? Sudah Eranya sudah berubah Kalau begitu Ini yang mau saya sampaikan Walaupun eranya berubah Sifat jamaah Dan fungsi masjidnya Tidak berubah Kenapa teman-teman Yang sekarang datang menyebar Yuk coba Didata komunitasnya Berapa diantara Anda Misal dari daerah mana nih Anda dari Colomadu Misal Dari Colomadu itu Punya masjid Masjidnya apa? Dari situ Kenapa Anda tidak keluarkan Database Berapa jumlah muslim Yang ada di Colomadu itu? Kemudian Dimasukkan dalam Database-nya Kumpulkan di dalam masjid Setelah itu Apa yang dilakukan? Maaf Sekali Coba lihat Apa profesinya Lalu kalau ada yang UMKM Bikin aplikasi Karena eranya berubah Minimal bikin grup Tampilkan di situ Ini Warga Muhammadiyah Colomadu Yang jualan beras Sifulan Yang jualan kain Sifulan Yang jualan sayur Sifulan Jadi bukan hanya Anda Mengupdate waktu sholat Tapi juga Anda Mempertahankan jamaah Dalam konteks digital Kekinian Jadi kalau Anda Mau belanja beras Sifulan yang jualan Anda belanja sayur Sifulan yang jualan Ekonominya hidup Silaturahimnya terjalin Dan titik masjidnya Tetap dipertemukan Di dalamnya Itu eranya Kami sudah praktekan Di Bekasi Satfaturahman Kalau mau main silahkan Kita punya Gojek Namanya Ojek Soleh Ojek Soleh Itu mereka Dinasnya Dinasnya Itu dimulai Dari masjid Pakai fingerprint Dan yang bisa Fingerprint Di tempat wudhu itu Hanya tukang ojek saja Saya saja Yang ngajar disitu Tidak bisa Tidak bunyi itu Pip pip Silahkan coba lagi Tukang ojek Pip Selamat Anda benar Masuk Fingerprint Lima waktu Siapa yang konsisten Dengan fingerprint itu Sembakok terjamin Selama sebulan Modalnya dari Ziz yang terkumpul Dimodalkan Untuk perjalanan Ngojek Akses ngojeknya Dari mana Jamaah Disampaikan Kartunya Kartu Soleh Dibikin komunitasnya Dengan aplikasi Disambungkan Kewali kotanya Daripada Kita memberikan Manfaat Sama pemodal besar Yang sudah kaya Kenapa Tidak kita kumpulkan Tukang ojek Yang ada disini Bikinkan aplikasi Mereka yang Disupport oleh ASN nya Berangkat dari situ CSR nya masuk Modalnya Nol Rakyatnya hidup Dan titik Poinnya Masjid Masjid Hasilnya 70-30 Yang 70 Tukang ojek 30 ditabung Kalau mereka Berhasil 30 nya Subsidi Bagi yang lain Kalau kurang Tetap dibekalkan Dari situ Nol Tapi sistem Kehidupannya Berjalan Nah kalau di masa lalu Belum ada digital Semua dipraktekan Langsung Sekarang lebih mudah Yuk teman-teman Sekarang yang kumpul nih Solo Raya Misalnya Kenapa Tidak bikin Aplikasi Ansar Mohajirin Kumpulkan satu Saya tidak mau Nyingkat Kalau disingkat Takutnya nanti Ada kaitan dengan Apa Golongan-golongan Yang ada Sekarang susah Saya kalau mau ceramah Bilang amin Dikira Pro kesini Ya Mari kita perubah Dikira Koalisi perubahan Mari kita menuju Indonesia maju Dikira bagian dari Koalisi Indonesia Maju Saya netral saja Saya warga Muhammadiyah saja Muhammadiyah Yuk Saya berikan PR ya Teman-teman Di Madri Stabli Bisa enggak Challenge-nya Kita berikan Sekarang challenge Kepada teman-teman Madri Stabli Setiap wilayah Harus punya Ahli aplikasi Saya minta Tolong Harus ada Satu ahli Yang bisa bikin Aplikasi Mas kita bikin Aplikasi Tablik Berkemajuan Misalnya Dibikin itu Semua anggota Masuk situ Masyarakat Warga Muhammadiyah Masuk Nanti Menyebar wilayahnya Satu wilayah Provinsi Silahkan Masukkan ke situ Yang UMKM Aktivitas Diupdate Sampai dengan Koneksikan ke masjid-masjid Zakatnya ke sini Infaknya ke sini Kalau ada bagian warga Ansar muhajirin Muhajirin Ada bagian saudara kita Yang rumahnya itu Hancur Rubuh Runtuh Silahkan tinggal di upload Sekarang kan musim viral Saya yakin Tidak harus buka donasi Tinggal di upload Seketika datang Saya pernah praktekan Cuma seorang ibu Yang butuh Rice cooker Karena masaknya susah Itu begitu kita tampilkan Ibu Fulana Butuh Rice cooker Allahu Akbar Yang respon baru Belum semenit Sudah seratus orang Dan mereka Fas tabi kul khairat Kita punya slogannya Fas tabi kul khairat Tinggal aplikasi Dan implementasinya Titik pertemuan offline nya Masjid Tolong didata Di masjid teman-teman Berapa jumlahnya Karena pernah kejadian Di dekat tempat kami berda'wah Masjid komplek Masjidnya hebat Maaf Muslimnya banyak Tapi jamaahnya Satu sok cuma lima Saya datang ke situ Ditanya Saya tanya Berapa jumlah muslimnya Sekian ratus ustad Kenapa gak ke masjid Gak tahu ustad Baik Sekarang kita ubah caranya Saya minta datanya Bapak ini Oh Tinggalnya disana Ini tinggalnya disana Baik Yang gak ke masjid Gak usah disuruh ke masjid Nanti Sabtu Malamnya kita beri buah Beli buah Nanti subuh kita jamah Abis subuh kita kunjungin Bawa buah itu Jadi begitu datang Bawa buah Kita gak ngajak ke masjid Assalamualaikum Pak Fulan Kumsalam Eh Bapak sehat Alhamdulillah sehat Kirain saya sakit Ini kami datang Bawa buah dari masjid Itu gak diminta ke masjid Duhurnya duluan datang Dibandingkan kami Pak Jadi saya mau simpulkan dengan cepat Ini bagian akhir dari ceramah kami Satu Solusi bagi kehidupan milenial kali ini Di era yang kita hadapi sekarang Maaf Satu Kita butuh semangat Untuk kembali ke masjid Saya ulangi Butuh semangat kembali Kemana Bu Bu Ibu yakin gak dengan Nabi Muhammad Kalau saya menyampaikan sesuatu Nabi menyampaikan sesuatu Kira-kira yang paling benar siapa Nabi Yang paling diridui Allah siapa Oke Pak Pak Kalau Nabi kita itu menyampaikan Diamalkan atau ditunda Dipraktekan atau didiamkan Yakin Yakin Siapa yang hari kiamatnya tidak ingin lelah dan sibuk Angkat tangan Siapa yang hari kiamatnya tidak ingin berada dalam situasi mencekam Angkat tangan Dah turunkan dulu Ternyata Di antara tujuh golongan yang dijamin Dia dinaungi sehingga tenang saat hisap Salah satunya Adalah orang yang hatinya selalu lekat dengan masjid Dan itu yang menyampaikan Nabi bukan saya Jadi mohon Bu Tolong mulai hari ini ingat-ingat Dorong suaminya ke masjid Paksa ke masjid Saya ulang Paksa ke masjid Dan kalau sudah ke masjid Praktekan sifat jamaah Kenali Jadikan saudara Bikin program bersama Dan mudah-mudahan Dari semua program yang telah disiapkan itu Bawa nilainya ke rumah Tanamkan menjadi jamaah Besok lusa dalam pertemuan yang lain lagi Insya Allah Saya ulangi Insya Allah Kalau kita bertemu lagi Saya tidak hanya bertemu dengan jamaah biasa Tapi yang saya lihat Benar-benar jamaah Real masjid Ya benar-benar jamaah Real masjid Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan Saya mau tanya Siapa yang datang dari wilayah paling jauh Angkat tangan Paling jauh Bukan pengurus Jamaah Dari mana Sumbawa Ada yang lebih jauh dari Sumbawa Mana Klaten Oh jauh sekali Sulawesi Mesir Dari Mesir Lagi pulang Dari Mesir langsung ke sini Kuliah di Al-Azhar Sekarang lagi di sini Sengaja ikut ke sini Baik Ikut Aisyah di Mesir atau tidak Ikut Alhamdulillah Ada yang lebih jauh dari Mesir Baik Kapan kembali ke Al-Azhar Ke Mesir Baik Insya Allah Tiketnya kami ganti ya Baik Saya kira Itu yang bisa saya sampaikan Di pertemuan siang kali ini Sebelum saya akhiri Saya tutup Saya ingin menegaskan Tiga hal Siap Saya ulangi Siap Baik Satu Bagi teman-teman Yang sudah masuk Dalam lingkup Keluarga Besar Muhammadiyah Saya ulang nih Tolong ya Ini boleh diviralkan Ke seluruh wilayah Indonesia Atau di luar Bagi yang telah masuk Dalam Keluarga Besar Muhammadiyah Saya minta Anda Bangga dan pede Menjadi warga Muhammadiyah Gak usah malu-malu Pengajian datang Kemudian juga tampilkan Semua kegiatan-kegiatan Bukan untuk menunjukkan identitas Tapi kita ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah hadir untuk memberikan semangat yang berkemajuan Satu Dua Saya mohon Semua yang telah termasuk dalam bagian keluarga besar ini Jadilah keluarga yang sesungguhnya Terapkan sifat jamaah Bawa dalam keluarga Praktikan dalam lingkungan kita Tunjukkan Muhammadiyah berakhlak Tunjukkan Muhammadiyah kompak Dan tunjukkan Muhammadiyah dimanapun selalu mencerahkan dan berkemajuan Tiga Terakhir Tolong jaga sifat ini sampai kita wafat dan kembali kepada Allah SWT Siap jadi muslim yang baik? Siap jadi warga negara yang baik? Siap jadi warga negara Muhammadiyah yang mencerahkan? Baik Saya ijasahkan doa Supaya dengan doa ini Insya Allah kita bisa konsisten Merubah diri kita menjadi lebih baik Ini penting sekali doanya Anda mau catat atau mau rekam boleh ya Saya ajarkan cepat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allahumma 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 Paksain Paksain Tolong paksa diri kita menjadi pribadi yang baik Warga Muhammadiyah yang baik Dan menjadi bagian dari hamba Allah yang baik Sudah Ini ada pengumuman baik Sebelum ditutup Siapa yang mau kuliah ke luar negeri? Baik Turunkan Ya ya Sudah turunkan Kelibia Siapa yang mau ke Libya? Sudah turunkan Ke Madinah Sudah Ke Mekah Masya Allah Sudah Satu Ini ada berita baik Silahkan mendaftar lewat majlis tablik di wilayah masing-masing Akan dikoordinir oleh seluruh wilayahnya Syaratnya gampang banget Cuma tiga Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan Satu Bisa bahasa Arab Lancar Panjang Satu Sudah Dua Hafal Quran minimal 10 juz Masih jauh Gampang kok Nanti kita bikin daurah deh Tiga puluh hari Tiga puluh juz Insya Allah Ya Saya punya anak-anak kecil-kecil begini tuh Anak sekolah Itu tiga puluh hari Hafal Tiga puluh juz Ada yang dua puluh empat hari Dua puluh lima hari Jadi anak kecil Hafal Quran Tiga puluh juz Anda kan yang pernah anak-anak Pasti bisa Pasti itu Tiga puluh prioritas Yang ketiga Yang ketiga Mau kembali mengabdi di Muhammadiyah Oke Tiga itu Saya harap seleksinya bulan depan sudah dimulai Pemberangkatan insya Allah tahun depan Beasiswa penuh dari S1 sampai S3 Saya sekarang yang laki-laki Siapa yang mau jadi imam di Kanada Di Houston di Amerika Ini saya serius Perempuan gak bisa Imam laki-laki Kita alirannya aliran Al-Quran Bukan Zaitun Maaf Insya Allah ada peluang Untuk jadi imam Nanti saya minta Madlis Tablik Untuk mendetilkan Kita ada kerjasama Dengan beberapa negara Insya Allah Kita siapkan untuk Ramadan Supaya persiapannya mantap Kita buka nanti Untuk di Amerika Di beberapa negara bagian Ada di Jepang Kemudian kita batasi Tiga dulu dengan di Kanada Syaratnya cuma dua Ya Satu Bisa bahasa Inggris Lancar Kedua Hafal Quran 30 juz Nanti dites Nanti dites Enggak Saya ini serius Menyampaikan serius Itu akan disiapkan Semua ditanggung Termasuk uang saku Ya Dan kalau belum nikah Insya Allah Bisa dicarikan jodohnya disana Terima kasih Saya mengundang Guru kita Ayah anda kita K.H.S. Adib Rahim Kemudian Pak Fatur Rahman Kamal Pak Rektor Profesor Dokter Sofyan Anif Untuk berada bersama-sama Di depan Mohon izin Saya nanti Tutup dulu Setelah saya tutup Saya berikan Kita Yelial Sama-sama Ini beliau akan Diabadikan Kita menghadap kesana Sehingga mengambil Memori Pertemuan kita Untuk saat ini Dan menunjukkan Bahwa kita pernah Berada disini Bersama-sama Ya Sebelum saya akhiri Saya sekali lagi Ingin sampaikan Semangat ya Kepalkan tangannya Muhammadiyah Sekali lagi Muhammadiyah